Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Vian Computer berbagi tutorial Kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara Kita merubah tata letak, text ataupun kalimat di Microsoft Excel Biar lebih rapi atau lebih proporsional Sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan atau hasilnya memuaskan Buka yang pertama kita coba buka aplikasi Microsoft Excel Disini kami sudah menyediakan contoh tabel Atau contoh pengisian teks ataupun kalimat dalam sebuah tabel di Microsoft Excel Misalkan kita sudah bikin tabel seperti ini Contoh tabel penilaian Disini ada beberapa isian Pertama adalah nomor Kemudian nama Kemudian nama mata pelajaran Misalkan kita nomor kita isikan seperti ini Kemudian untuk namanya kita coba isikan Misalkan Menurun bateri ya Kemudian Hasanuddin Kita copy saja Kita samakan namanya Karena ini hanya sekedar latihan Atau sekedar contoh Bagaimana cara nanti kita Memperbaiki tata letak daripada Text yang kita buat dalam Microsoft Excel tersebut Kita pastikan Sampai terisi semua Saya rasa cukup dulu Seperti ini Setelah kita isi seperti ini Dari sekian tag yang kita buat Disini penempatannya Tidak beraturan Ada yang rata kiri Ini rata kiri semuanya Kemudian disini Rata kanan Nah untuk memperbaiki tata letak ini Teman-teman bisa menggunakan Menu Format text Caranya bagaimana Caranya Kita block dulu Text yang akan kita ubah Tata letaknya Misalkan disini kita buat Rata kanan Rata kanan nanti Kalau sudah kita block seperti ini Kita klik kanan Kemudian kita pilih Format cell Nah Di format cell itu Kita pilih tab Aligmin Di text aligmin ini Ada Horizontal Ada vertikal Kalau misalkan kita Mau ubah Tata letaknya menjadi Rata tengah Maka kita pilih Horizontalnya Ke center Kemudian untuk Verticalnya juga Kita ubah ke center Kalau sudah kita ubah Semua horizontal Dan vertikalnya Kita oke Nah Hasilnya akan Berada pada Posisi Rata tengah Termasuk ini juga Angka yang kita buat Ini rata kanan Kita bikin rata tengah Kita block dulu Kita klik kanan Kemudian kita pilih Format cell Kita ubah Text aligminnya juga Horizontal kita ubah Ke center Kemudian kita ubah Verticalnya ke center Juga Kalau sudah kita oke Nah Saya rasa cukup Seperti ini Atau teman-teman Bisa menggunakan Menu home Kita contohkan di nama ini Kita block Kita klik menu home ini Kemudian di menu home ini Ada icon seperti ini Tinggal kita pilih rata Tengah semua Yang di bawah kita pilih rata Tengah atau center Yang di atas ini Kita pilih rata tengah juga Biar hasilnya proporsional Seperti ini Kita kembalikan rata kiri Dulu karena biasanya nama itu rata kiri Kalau misalkan kita mau merubah Tata letak daripada nama Mata pelajaran ini Misalkan kita bikin Model seperti ini Kita coba klik kanan dulu Kita pilih format cell Mau kita miringkan Misalkan Maka di menu alikmin ini Ada Menu orientation Menu orientation ini Tinggal kita pilih Mau kita miringkan Misalkan seperti ini Kita geser Textnya Sampai ke sini Ke 45 derajat Maka hasilnya Kalau kita oke Akan miring seperti ini Begini Hasilnya Tinggal kita Pilih sesuai dengan yang kita inginkan Kalau misalkan kita ubah lagi Kita geser Textnya ini Ke 90 Maka akan Berbentuk Vertikal seperti ini Tinggal kita Sesuaikan dengan Yang kita inginkan Saya rasa cukup Tutorial Bagaimana cara Merubah tata letak Atau format Cell Daripada Microsoft Excel Apabila Ada hal yang perlu Dipertanyakan Teman-teman bisa Tanyakan di kolom komentar Dan dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton